Halo Sobat Healthy, welcome to Dr. Renko Refreshing Moment, masih di edisi jalan-jalan dan kuliner. Pengen ke Bali, tapi apa daya? Belum bisa cuti dan budget juga belum cocok nih. Eits, kenapa nggak ke Bali versi adem aja? Mungkin hotel yang satu ini bisa jadi obat kangen Bali. Ayo kita lepaskan kepenataan dan tinggalkan stres, because it's refreshing time! Sampailah kita di stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung, tepatnya di stasiun Halim. Buat Sobat Healthy yang belum pernah kesini, atau udah lama nggak kesini lagi, yuk kita lihat-lihat ada apa aja kira-kira disini sekarang. Dan ternyata, buat Sobat Healthy yang kesini tapi belum sempat makan, nggak perlu khawatir, karena makanan disini tuh berlimpah banget. Gerainya banyak banget, mulai dari traditional food, Japanese, camilan, minuman, semuanya ada. Noh, lihat aja, kita kelilingnya aja udah sampe pegel-pegel, saking banyaknya. Kemarin sih kita cobain shomai dan shomainya tuh enak, untuk harga, sekitaran harga di mall lah kira-kira. Selain di luarnya, di ruang tunggu boarding pun, cia udah kayak menaik pesawat nih kita. Juga masih ada stand Kopi Kenangan, Maison Ferry, dan Cina Bon. Nah, ini kita udah lagi antri mau boarding ya. Cukup rame, tapi nggak serame pas jaman pertama-tama banget. Mungkin karena kita perginya juga nggak pas lagi musim liburan juga kali ya. Dan wush, 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 udah kelihatan. Yuk kita naik yuk, cari gerbongnya, yang mau foto buru-buru yuk. Jangan sampe salah gerbong, jangan sampe salah kursi, lebih lagi jangan sampe salah turun. Coba pastiin kita belinya tiket turun di padalarang atau tegal luar. Kalau kali ini sih kita bakal turun di stasiun padalarang. Perjalanan di wush tuh memang cepet banget dan super nggak kerasa ya. Ting, secepet kilat kita udah sampe di stasiun padalarang. Buat shuttle gratis, tempat wisata gratis, bisa liat di Instagram wush di keretacepat underscore ID ya. Dan ini adalah fasilitas free shuttle untuk personal guest dari Mason Pine Hotel. Perlu reservasi maksimal hamin satu, dan berhubung pas sampe tuh malah hujan deras, jadi kita nggak bisa rekam apa-apa, jadi langsung aja kita cek in yuk. Dan di lobby ada layar TV seperti ini, isinya fasilitas dan aktivitas serta peta lokasinya di Mason Pine Hotel. Yang super berjibun, yang nggak mungkin juga dijelasin satu-satu sama resepsi saking banyaknya. Jadi saran kita bisa liat TV ini, atau bisa juga liat Instagram Mason Pine Hotel pada highlight bagian aktivitas. Karena disana lengkap banget juga. Nah ini untuk welcome drinknya seperti ini, infuse waternya dingin segar banget enak, gelasnya yang disedihan juga besar, tapi kalau Mason Spice Ice Tea-nya kita kurang cocok ya rasanya agak unik gimana gitu. Oke, sekarang kita langsung menuju kamar aja. Sesuai namanya, Mason Pine Hotel. Untuk kamar hotel ada dua tower, yaitu Tower Mason dan Pine. Besok kita kasih liat dan ceritain apa bedanya. Dan untuk kamar kita sekarang ada di Tower Pine. Ayo kita masuk, tap kartunya, dan seperti biasa di dalam udah dinyalain listriknya jadi udah dingin. Ini banyak banget ya saklar lampunya. Ini adalah kamar tipe Pine Deluxe yang paling super standar alias yang paling murah. Luasnya 30 meter persegi, harganya start Rp1.350.000 per malam untuk room only, dan Rp1.600.000 per malam untuk include breakfast dua dewasa dan dua anak di bawah lima tahun. Untuk tambahan ekstra bed, di harga Rp500.000 sudah include breakfast. Kasurnya mantep, bisa pilih king size atau twin. Ini kita dapet yang twin, tapi single bednya sih lebar banget ini. Di samping kiri tempat tidur, ada lampu, colokan listrik, saklar lampu, dan nakas kosongan. Dan di samping kanannya ada lampu, colokan listrik, saklar lampu, telepon, notes, dan pensil. Di sampingnya lagi ada kursi dan juga meja. Beralih ke sisi seberangnya, ada tempat sampah di bawah, kemudian ada lampu, ada macam-macam colokan listrik seperti ini, barcode hotel directory dan menu, remote TV, tisu basah, meja panjang kursi, dan juga TV. Kemudian di sampingnya lagi ada tempat koper, dan juga mini bar. Ada gula-gulaan nih. Kemudian pemanas air, colokan listriknya, dua botol air mineral, kopi dan teh, dua buah gelas, dan pengaduknya. Dan di bawahnya ada kulkas kosongan. Di sampingnya lagi ada lemari besar, tapi yang paling kanan tuh sebenarnya tempat listrik-listrikan gitu lah. Ada gantungan bajunya, ada safe deposit box, dan dua pasang sandal hotel. Kemudian di sisi sini masih ada colokan listrik, dan untuk AC-nya AC sentral. Biar ke tanggas panas Jakarta cukup adem, tapi tetap perlu pakai AC ya di sini. Kemudian di sini ada cermin besar, dan ini untuk kamar mandinya. Ada dua buah handuk besar dan jemuran. Kemudian ada telepon, tisu gulung, jet pump, dan klosetnya seperti ini. Di tengah sini ada cermin besar, meja wastafel, handuk, dan juga tempat sampah. Ada dua buah gelas, dua botol air mineral, boleh minta lagi sih ya kalau kurang. Sabun batang, kemudian ini wastafelnya, tisu, bathroom amenitiesnya sih super standar ya, serta hair dryer. Di sisi kanan ada tempat mandi, kemudian ada keset kaki, shower atas, shower tangan, sabun dan shampoo yang wangi banget. Air panasnya mantep, anti-disco, air nggak ngembeng, lantai nggak licin, dan nggak blober keluar juga airnya. Dan ini untuk balkonnya, imut-imut, air hujan juga tampias. Untuk view-nya ya seperti ini ya, besok kita bandingkan dengan view kamar untuk tower mason. Kamar cukup kerdap, wifi bagus. Dan ini udah pagi hari, kita beneran belum sempet rekam apapun lagi, karena hujan, jadi yaudah kita langsung isi perut dulu aja deh ya. Kita breakfast di lantai 1, di restoran Santai All Day Dining, breakfast mulai dari jam 6 pagi sampai 10 pagi. Kalau mau nambah breakfast bisa, dewasa Rp230.000, anak 4 sampai 12 tahun 50%, dan anak 4 tahun ke bawah masih free. Suasana restorannya seperti ini, mewah, ada indoor dan juga outdoor. Menu pertama, persushian. Kayaknya setiap hotel berbintang sekarang lagi musim sedain sushi ya di breakfast. Dan ini yang termasuk cukup enak. Kemudian ada beef and chicken liner, dried fruits and nuts, assorted cheese, kemudian ini Caesar salad, plain yogurt, dragon fruit muesli, butcher muesli, kemudian ada fruit cocktail, dan salad serta dressingnya yang super macem-macem ini. Ini kita nggak cobain, karena kita lupa saking banyak banget menu breakfastnya. Kemudian beralih ke traditional food dikit ya, ada rujak buah, enak, aneka buah dan sliced fruit, fresh dan enak. Sebenernya bedain buah tuh enak atau nggak, pas breakfast tuh gampang. Kalau cepet ludes artinya fresh enak. Kemudian lanjut lagi, disini ada apa lagi? Greek chickpea salad, kare dok, dan Mediterranean salad. Kita skip sih ini ya. Masuk ke main course, ada jello fries, ya gitulah ya, roasted chicken creamy mustard, enak, baked bean and saute mushroom, seperti biasa rasanya, saute mixed vegetable, cukup oke. Kemudian ada corn row soup, dengan kondimennya yang banyak ini ya, ini kondimennya gabung sama si soto kediri, cukup oke. Lalu ada nasi goreng, tapi bukan live cooking. Rasanya ya gitulah ya, padahal berharapnya tuh live cooking, kayak model di Seraton Bandung gitu. Lalu di pojokan sini, ada macem-macem sambal, ada bebek bakar, enak. Kemudian ada panini sandwich, oke. Soun cabai hijau agak tawar, bebek gorengnya beuh, maknyus. nasi putih, daging rangi, bumbunya enak, tapi keras ya. Tumis sawi putih jagung, enak. Kemudian gak ketinggalan, aneka gorengan. Juaranya tuh bakuan jagung, enak banget kayak bakuan jagung di Manado gitu. Lalu di sebelahnya lagi, ada grill tomato, potato wages, enak. Omelette, enak. beef sausage, enak. Kemudian chicken sausage, juga enak. Lanjut, bagian minuman. Hot chocolate-nya super juara. Honey dan fresh milk. kemudian ada teh. Dan di sini ada mesin pembuat kopi ya. Infused water dan spice iced tea-nya sih seperti welcome drink kemarin. Lalu ada mineral water, pineapple juice, guava juice, dan orange juice. Ini bukan fresh juice ya, yang ini. Kemudian ke bagian kue-kuean. Ini sih beneran banyak banget. Tapi kita beneran gak cobain sih, karena banyak banget. Udah kenyang juga. Ada jamu-jamuan juga nih. Kemudian ada gerotong jagung, ada lopis, dan lain-lain ya. Kita sih cuma cobain cemenilnya waktu itu. Enak juga. Lalu ada selai-selai-selai nih, aneka macam gini. Ada french toast, waffle, pancake. Kemudian ada danish, muffin, croissant. Enak juga. Aneka roti. Roti dia cukup enak menurut kita. Teksturnya tuh kayak ada kenyalnya, kayak roti jaman now lah gitu. Lalu ada donat, dan menu wajibnya ini, sereal sama fresh milk. Nah ini untuk fresh juice, ada juice melon. Enak. Kemudian, nah disini ada makanan khas Bandung ya. Dia ada sediain cilok, cuanki, bakso tahu, dan buat yang doyannya tuh digoreng, pasti ada batagor. Enak sih menurut kita, bumbu kacangnya juga mantep. Lalu ada ketupat tahu pada larang. Enak. Isinya pake lontong, kerupuk, bihun, bumbu kacang, tahu kuning, dan toge. Lalu ada sekoteng, ini kita skip. Dan ini dia nih, stun bubur ayam. Aduh, enak banget, nagih. Menurut kita ini salah satu bubur ayam versi breakfast yang terenak. Bubur ketan hitam, ini belum dateng ya. Dan juga ada rebusan nih. Nah disini ada aneka pasta, buat yang doyan pasta, bisa cobain. Rasanya sih standar aja ya menurut kita. Dan disampingnya lagi, ada telur sosis kentang yang seperti tadi. Lalu disini ada Hainan Chicken Rice, menurut kita mantep. Ayamnya harum, gak amis, bumbunya juga enak. Di sebelahnya lagi sini, ada dimsum, cukup oke. Lalu noodle station, ini live cooking ya, enak juga. Dan ini tempat anak-anak yang rame terus. Ada fish baja, ini kita skip. Makaroni skuttle, enak. Kemudian ada octopus sausage, potato pom-pom, enak. Donut, Lego pudding, ini unik ya. Fruit skewer, dan waffle pancake. Overall breakfast disini, menurut kita, sangat layak lah, menggambarkan hotel bintang 5. Jenisnya banyak, untuk rasanya overall enak, bahkan ada yang enak banget ya. Pelayanannya oke, dan juga nyaman. Nah, ini untuk suasana outdoornya. Kalau pagi-pagi gini sih, wah enak banget disini. Asal jangan hujan ya. Adem, pemandangannya juga cakep, bener-bener menyejukkan hati deh. Untuk menu favorit kita, ada bubur ayam, beneran pengen breakfast disini lagi, demi bubur ayam ini sih. Batagor, bumbu kacangnya enak ini. Bakuan jagung, kelihatannya aja udah ngilerin, krenyes. Bebek goreng, mantep. Dan juga hot chocolate, yang bikin kita kembung. Ini kayak Milo Australian recipe gitu loh, rasanya wangi banget. Mantep lah pokoknya. Nah, hari udah cerah, saatnya kita lihat-lihat hotelnya. Daerah sini tuh, sebenernya udah rame banget ya. Makanan banyak, bahkan ada IKEA juga. Jujur, sebenernya kita sih juga baru pertama kali kesini. Oke, sekarang kita langsung aja masuk hotelnya yuk. Di depan ada posa pump, seperti biasa. Dan begitu kita masuk, di depan kita adalah Mason Tower. Seperti yang kita bilang, di sini ada Mason Tower dan Pine Tower. Di sana adalah ballroom untuk Mason Tower. Dan ini adalah bangunan dari Mason Tower. Di sebelah kiri sana, di kanopi yang di sana itu, adalah Pine Tower. Untuk tempat parkirnya, luas sih, memanjang gitu ke sana, outdoor semua ya. Kita sempat lihat ada bagi kar, tapi nggak banyak. Oke, kita kembali ke Mason Tower. Mason Tower itu, kalau orang-orang bilangnya tuh tower yang baru, sebenernya Mason Tower ini adalah hasil dari renovasi total yang baru opening pada Desember 2022 yang lalu. Sedangkan Pine Tower adalah tower yang berdiri sekitar tahun 2018 yang lalu. Jadi beda sekitar 4 tahun. Kalau mau bilang bagus mana, jelas lebih mewah Mason Tower ya. Tapi memang secara harga juga lebih mahal. Nah, ini kita udah di Mason Tower. Dan lorong yang di sebelah kanan sana adalah ke arah Mason Ballroom. Itu Samara Resto. Dan di sisi kiri adalah Reception. Dan di lorong sana yang ke arah Pine Tower. Samara Resto Indonesian Dining adalah resto kedua dari Mason Pine Hotel. Yang pertama kan tadi ya, santai resto tempat kita breakfast. Di sini total ada 4 restoran. Nanti kita lihat 2 restoran lainnya ya. Nah, ini menu dari Samara Resto. Cukup banyak ya. Untuk suasana diningnya seperti ini. Ada indoor dan ada outdoor juga. Cantik sih. Dan yang lucunya tuh kayak bertangga-tangga gitu. Unik jadinya, artistik. Dan restoran ini sendiri hadapnya tuh ke swimming pool. Jadi, wah cantik banget. Kalau di depan tuh laut, bukan gunung. Beneran deh, serasa di Bali. Oke, balik ke Lobby Mason. Di kiri Samara Resto tuh ada tangga. Dan kalau kita turun ke paling bawah, di sini ada Mason Gallery. Kayak jual baju, tas-tas tradisional gitu ya. Oke, naik lagi ke Lobby Mason. Di sini ada Grand Piano. Ini dekornya sih tema Ramadan ya. Di sana ada sofa tempat duduk. Dan di seberangnya sini ada reception. Jadi, kalau kamarnya di Mason Tower, check-innya di sini. Dan sekarang kita mau lewatin lorong ini mengarah ke Pine Tower. Yang tempat kamar kita ya. Oke, ini kita udah sampai di Pine Tower. Nggak terlalu jauh sih. Ini lagi pasang-pasang dekor Ramadan ya. Belum jadi bahkan dekornya. Ada kursi buat duduk-duduk juga. Nah, di sana itu kamar kita. Nanti ya kita baru ke arah sana. Sekarang kita mau ke arah depan dulu. Lihat-lihat. Ini suasana dari Pine Tower. Ada lift juga. Ya, ada tangga juga. Ada banyak juga ya. Kursi sofa gitu buat duduk-duduk. Cukup luas sih. Dan di depan sini adalah lobby dari Pine Tower. Cantik juga kan? Untuk reception-nya di sebelah sana. Dan juga ada concierge juga. Nah, kalau di sana adalah Mason Tower yang tadi. Yang ini adalah Pine Tower yang kanopi kedua. Dan kalau kita jalan lurus lagi ke depan. Kita akan lihat dan ketemu satu kanopi lagi. Yaitu kanopi ketiga. Kira-kira di sini ada apa nih ya. Di sini adalah lokasi Sport and Adventure Zone. Ada Fun Bike. Dan kalau siangan dikit tuh ada Delman Ride. Tapi semua ini ada jadwalnya ya. Oke, sekarang kita masuk yuk. Ini adalah parahyangan konvensyen. Buka dari jam 8 pagi sampai 8 malam. Nah, ini dia. Di dalam sini tuh ada basketball. Ada badminton. Table tennis. Trampolin. Dan masih banyak lagi ya mainan seru lainnya. Oke, jadi kelamaan nih videonya ya. Jangan bosen ya Sobat Healthy. Karena di sini tuh fasilitasnya beneran banyak banget. Ini kita masuk lagi ke Pine Tower punya lobby ya. Kita lurus-lurus aja. Kita mau ke kanan situ. Ada apa ya kira-kira di sana? Penasaran sih di sana ada apa? Dan ternyata ini ada mini cinema. Ada business center. Lalu banyak meeting room-meeting room juga. Seperti ini meeting roomnya. Dan di kiri sini yang ada balon ini lokasi mini cinema-nya ya. Belum mulai. Jadi kayak masih gelap gitu. Lanjut lagi. Keluar. Balik sini. Nah, sekarang kita mau jalan lurus ke depan. Ke arah tower kamar kita. Yang lorong di kanan itu kan tadi yang ke arah Mason Tower ya. Kita jalan lurus. Belok ke arah sini. Kiri ya. Nah, di sebelah sini. Kalau siang tuh ada Saung Raos. Tapi mungkin nggak tiap hari sih. Ini hari minggu sekitar jam 12 siang. Ada cemilan-cemilan gitu. Batagor, cuanki, basot tahu, sama waffle ice cream. Kita nggak coba karena sepertinya sih sama kayak tadi pagi breakfast. Dan kalau di depan sana itu lokasi Pine Ballroom. Jadi ada Mason Ballroom dan juga Pine Ballroom ya. Foyer ballroomnya seperti ini. Oke, lanjut lagi. Belok ke kiri. Jalan lurus terus aja. Kita itu menuju ke arah bangunan kamar hotel. Yang tempat kita. Itu Pine Tower. Jadi balkon kamar kita tuh hadap ke sini. Ya, nggak ada pemandangan yang spesial juga sih sebenarnya. Oke, kita udah sampai. Di sini ada tempat duduk-duduk juga ya. Sofa. Dan di sebelah kiri sini adalah liftnya. Di sini ada The Peak. Buat yang suka wine, kayaknya koleksinya cukup banyak. Tapi sejujurnya kita juga nggak mudeng sih ya urusan wine ya. Lalu di tower ini, di lantai 8, ada restoran ketiga dari Mason Pine Hotel. Yaitu A18. Bukannya dari jam 4 sore. Suasananya seperti ini. Cantik sih ya. Dan untuk menunya seperti ini ya. Tadaaa! Balik lagi ke sini. Masih ingatkan ini di mana? Di dalam lobby Pine Tower ya. Nah, sekarang kita tuh mau turun ke bawah. Yang mau pakai lift, boleh silahkan. Kalau kita karena kebanyakan makan hari ini. Kali ini kita mau turun lewat tangga aja ya. Nah, di bawah tuh suasananya seperti ini. Wah, ada kolam ikan juga. Lalu ya seperti ini ya suasananya. Di sini tuh ada Mason Gallery lagi. Entah kenapa kok Mason Gallery-nya ada dua ya. Yang pertama yang tadi di Mason Tower. Dan entah kenapa di sini namanya juga Mason Gallery. Kenapa bukan Pine Gallery gitu ya. Kalau yang di depan itu, pintu lain dari Santai Resto, tempat breakfast. Yang nginepnya di Mason Tower, masuknya lewat pintu itu. Dan sekarang kita mau jalan ke arah kanan, ke arah Mason Tower lagi. Tapi sebelumnya, di samping kiri sini ada Canton Chinese Cuisine. Restoran keempat sekaligus yang terakhir dari Mason Pine Hotel. Untuk menunya seperti ini. Dan kalau pagi, restonya tuh ditembusin di bagian dalam ya. Jadi tembus sama Santai Resto buat tempat breakfast. Oke, jalan terus. Dan sekarang kita udah di Mason Tower lagi. Sekarang kita mau ke arah luar outdoor-nya ya. Di sini tuh banyak banget aktivitasnya. Cuman kita tetap harus tahu jadwalnya. Karena kalau mau ikutan, itu nggak selalu ada. Yang barusan itu ada tie-dye t-shirt class. Lalu ini face painting, berbayar ya. Dan ini dia swimming pool-nya yang super-duper cantik. Ini nuansenya Bali banget ya. Bahkan dua lantai pula swimming pool-nya. Keren banget deh. Kalau model gini sih, seharian di hotel juga kayaknya nggak masalah kali ya. Bukan cuma anak-anak nih yang bakal betah. Tapi kayaknya ortonya juga bakal betah nih di sini. Untuk kalam dewasa, kedalamannya 1,2 meter. Dan di sini juga ada tempat pinjam handuk, seperti biasa. Yang nggak mau berenang, duduk-duduk di sini juga kayaknya udah healing banget ya. Nah, kalau ini tangga-tangga Samara Resto yang tadi. Dan di sebelahnya itu ada meja bilyar dan pool bar. Siangan dikit baru buka, sekitar jam 10. Tapi kayaknya cuma weekend deh. Bersama dengan ice cream dan juga cotton candy. Oke, sekarang kita geser ke sebelahnya lagi. Di sini tuh ada fitness center, sauna, dan jacuzzi. Ini pintu fitness center. Dan sebelah kanan ada sauna dan jacuzzi. Ada untuk cowok dan cewek ya. Jadi, jangan sampai salah masuk ya. Fitness centernya seperti ini. Alat-alatnya sih kayaknya cukup lengkap ya. Hadapnya ke taman, cantik banget. Dan di sini juga ada jual kayak snack, minuman gitu. Oke, sekarang kita mau tengok sauna dan jacuzzi-nya. Ruangannya mewah ya. Seperti ini ada locker, ada kamar mandi, tempat dandan-dandan. Dan pintu kayu yang itu, itu tempat saunanya. Di sebelah kanan sini, ini tempat jacuzzi. Ini dia kolamnya. Kalau agak siang sih, ramai banget. Lanjut lagi, kita jalan ke arah depan yuk. Di sana kira-kira ada apa nih? Oh ya, ini ngomong-ngomong pelataran belakangnya dari Mason Tower ya. Dan kebetulan ini lagi ada aktivitas Hatha Yoga. Untuk balkon kamar Mason Tower yang ke arah dalam, hadapnya tuh ke sini. Taman dan swimming pool. Jadi, lebih oke mana nih kira-kira dibanding sama Pine Tower yang tadi. Lanjut, aktivitasnya tuh di sini beneran banyak banget. Kita mau jalan turun ke sana. Tapi, untuk tangga kayu yang itu, nanti baru kita ke sana ya. Nah, di sana tuh ada kolam renang-anak. Tapi ini kita iseng sih. Mau coba food refleksologi dulu. Dan ternyata lumayan sakit juga ya. Tracknya juga kayak lumayan panjang gitu sih. Tapi bersih. Kolam anaknya seperti ini. Permainannya seru-seru. Ada perosotan, gentong tumpah. Lalu kayak air-air gitu lah. Anak-anak sih pasti betah lah. Dan di seberang sini ada family karaoke. Ini berbayar ya 200 ribu per jam. Tapi sih katanya infonya list lagunya tuh masih list lagu lama. Untuk ruangannya seperti ini. Lanjut lagi. Sekarang kita mau lanjut nyusurin fasilitas yang ada di sepanjang kolam renang. Ini tempat towel ya. Seperti biasa. Lalu tuh kan anak-anak seneng banget kan main air di sana. Nah, di sebelah kiri sini ada locker room. Lalu di sebelahnya ada Chaps Playground. Untuk ruangannya seperti ini. Bersih ya. Permainannya juga cukup banyak. Full AC. Ada TV. Tempat duduk warna-warni. Ular tangga. Kemudian meja sepak bola. Meja gitu. Kolam bola. Prosotan. Dan lainnya. Oke lanjut lagi. Di depan sini ada tempat main lagi nih. Ada ayunan. Jungkat-jungkit. Ada juga prosotan nih. Dan di sebelah kiri sini. Ini ada Bunny Pine Hotel. Ini kelinci ya. Lumayan banyak juga sih kelinci-nya. Imut-imut kelinci-nya. Lucu. Cuman ya memang ada sedikit agak bau gimana gitu lah ya. Wajar. Lalu di sebelah sini. Ini ada meja dari tenis meja. Di samping sana juga ada alat fitness. Oh iya. Kalau weekend jam 8 pagi. Di kolam renang anak ada magic lounge. Tapi kadang suka telat juga sih mulai acaranya. Seru acaranya. Rame. Nah, kita balik lagi ke si Tangga Kayu. Tadi masih utang kan. Kita belum naik sini. Ini sih kita mau jalan lurus terus ya ke depan ya. Nanti di depan tuh bakal ketemu lapangan besar lagi. Lokasinya tuh. Kalau di sana swimming pool. Nah, ini arah sini. Jadi tuh di belakang Mason Tower ya. Namanya tuh The Lounge. Di sini ada beberapa activities. Ada fun archery range. Ada fun golf range. Ada kite festival. Dan sebenarnya hari Sabtu malam tuh sekitar jam setengah tujuh malam. Ada sunset cinema di sini. Tapi karena hujan. Jadi kita juga gak bisa rekam. Gak bisa kesini. Dan mungkin juga jadi ditiadakan ya karena hujan. Oke, berhubung banyak banget aktivitas dan fasilitas di sini. Ini adalah ringkasan jadwal aktivitas yang ada di Mason Pine Hotel. Kesimpulannya, Mason Pine Hotel ini lokasinya cukup strategis. Staffnya ramah dan helpful. Fasilitas si sungguh amat banyak. Parkiran cukup, cuman ya memang outdoor semua. Kamarnya nyaman, fasilitas lengkap dan bersih. Untuk daerah sini juga tuh udah rame lingkungannya. Jadi kita gak perlu takut buat kurang makanan atau apa itu gak perlu. Karena memang sebanyak itu pilihannya. Oke, sekian dulu review dari Mason Pine Hotel. Semoga bisa menjadi inspirasi liburan dan kuliner bagi Sobat Healthy. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Kalau Sobat Healthy ada masukan atau ide destinasi wisata dan kuliner yang rekomen, Sobat Healthy bisa sharing di kolom komentar di bawah. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat!